Yo guys, Ray Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop yang pernah menghebohkan dunia perlaptopan di tahun 2021 ini dan laptop tersebut adalah Asus ROG Flow X13 Hal pertama yang mau aku bahas disini adalah desainnya Menurutku pribadi desain ini tergolong unik, bahkan bisa membuatnya terlihat berbeda dibanding laptop ROG lainnya atau bahkan Ultrabook lainnya Bodi luar yang terbuat dari carbon fiber dengan aksen garis-garis simetris inilah yang membuat ROG Flow X13 ini terlihat cool dan low profile Buat yang belum pernah mendengar kata ROG Flow, menurutku mereka nggak bakal nyangka kalau laptop ini merupakan keluarga dari ROG Namun masih ada beberapa ciri khas yang bisa bikin orang lain percaya kalau ini ROG Seperti tulisan ROG di pojok kiri bawah pada back covernya dan siluet logo ROG di bagian kanan bawah dekat keyboard Kalau kita intip bagian depannya, terdapat layar 13.4 inch IPS beresolusi 4K 60Hz dengan 100% sRGB dan tingkat kecerahan di 360 nits Bukan cuma itu, layarnya ini touchscreen dengan lapisan Corning Gorilla Glass 3 Agak aneh memang ya, karena laptop sekecil ini dikasih resolusi 4K Tapi tenang aja, karena yang beredar di Indonesia itu adalah yang versi Full HD dengan refresh rate 120Hz Yang menurutku lebih balance dan nggak mau bazir Layout keyboardnya sendiri serupa dengan ROG lain Font dan function buttonnya sama, hanya saja arrow button itu digabung dengan tombol patch up dan patch down Mungkin untuk menyesuaikan dengan dimensinya yang 13.4 inch Jadi buat yang belum terbiasa dengan hal ini, ya harus melakukan sedikit penyesuaian Untuk button lainnya udah tergolong oke, masih ada volume button, ada button access untuk armory crate Dan ada function-function key yang juga tergolong lengkap Keyboardnya ini tentunya udah dipasangi backplate ya, hanya saja warnanya cuma satu, yaitu warna putih Ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ya, buat kamu yang suka keyboard RGB Tapi buat kamu yang nggak terlalu masalah dengan hal tersebut Atau bahkan lebih suka laptop dengan backplate putih doang Keyboard laptop ini tuh udah tergolong bagus Apalagi efek backplate-nya masih bisa diubah-ubah dengan neken F4 Nah pengalaman ngetik di laptop ini juga tergolong baik Travel distance-nya pas dan cukup empuk saat kita tekan Hanya saja keyboardnya ini menurutku bukan yang terbaik yang pernah kucoba ya Masih ada laptop lain yang bahkan lebih murah dengan kualitas keyboard yang lebih baik Namun secara overall kualitas dari keyboardnya menurutku sudah tergolong baik Buat konektivitas port, karena laptop ini tergolong tipis dan ringan Jadi konektivitas portnya akan lebih terbatas Namun ASUS tetap berkomitmen untuk menghadirkan port-port penting Sehingga kita masih bisa menemukan 2 port USB 3.2 Type-C 1 buah port USB 3.2 Type-A HDMI, combo audio jacks, power button di sebelah kanan Dan PCIe Gen 3 power port yang berfungsi sebagai port untuk XT Mobile Nilai jual utama dari laptop ini adalah performa monster di bodi yang compact Bahkan seki compactnya itu beratnya cuma 1,3 kg dengan ketebalan di 1,6 cm Di dalam bodi compactnya ini terdapat CPU powerfull dari AMD Yakni AMD Ryzen 9 5980HS dengan 8 core 16 thread Di base clocknya itu di 2,4 GHz Dan boost clocknya di 4,2 GHz dengan TDP di 45 Watt CPU powerfull ini ditemani dengan integrated graphics yaitu AMD Radeon Graphics Dengan 8 core dan frekuensi di 2100 MHz Laptop ini tentunya sudah punya dedicated graphics yakni NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max e-Design Nah Asus juga menyematkan RAM 32GB LPDDR4X dan Storage SSD 1TB NVMe Kalau dipikir-pikir ya, spesifikasi kayak gini tuh baru bisa kita temukan di laptop gaming yang bodinya bongsor Berat! Namun Asus sukses memasukkan spesifikasi semonster itu ke dalam laptop ultrabooknya Apalagi speknya bukan hanya angka tinggi ya Karena performa realnya ini juga nggak tanggung-tanggung Hal ini dibuktikan dari skor Cinebench R15-nya Yang berhasil menyentuh angka 2000 Ini kenceng banget Bahkan jika dibandingkan dengan Ryzen-Ryzen generasi sebelumnya Peningkatan performa yang dibawa bisa dibilang cukup drastis Ini membuktikan ya, bahwasannya laptop mungil itu tetap bisa jadi monster Jika sudah ditendagai oleh CPU Ryzen 9 5980HS Untuk konsistensinya juga sudah tergolong baik Selama looping 10 kali, hasilnya masih konsisten di atas 2000 Meski suhunya masih tergolong tinggi Nah biar lebih konsisten, salah satu trik yang bisa kita lakukan adalah mengubah laptop ini menjadi mode 10 Atau mode tenda seperti ini Agar pembuangan panasnya lebih maksimal karena X-House-nya yang terletak di bawah layar Tidak lagi terhalangi oleh layar Hasil serupa juga kami dapatkan saat mengetes laptop ini melalui software Blender Dengan hanya mengenalkan Ryzen 9 5980HS-nya Laptop ini berhasil mencatatkan hasil yang cepat di 3 menit 29 detik pada mode turbo Dan 3 menit 58 detik pada mode performance Lagi-lagi ini cepat banget untuk kelas ultrabook Nah biar makin yakin, kami juga mengetes laptop ini menggunakan software Adobe Premiere Pro Dengan melakukan exporting video beresolusi Full HD Dan laptop ini lagi-lagi mencatatkan hasil yang cepat Dengan mampu menyelesaikan export dalam 1 menit 26 detik di mode performance Dan bahkan hanya 57 detik di mode turbo Untuk hasil pengetesan 3DMark Laptop ini mencatatkan hasil yang kurang lebih sama dengan laptop gaming lainnya Yang juga pakai GTX 1650 Max-Q Hasil tes sintetis yang baik ini juga sejalan dengan performa real-nya Saat kita gunakan untuk bermain game Asus ROG Flow X13 ini masih kuat menjalankan game-game triple E Rilisan 3 tahun terakhir Selengkapnya bisa kalian simak pada scene berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Performa laptop ini tentunya nggak perlu diragukan lagi ya Berkat kombinasi apik dari Ryzen 9 5980HS Dengan Nvidia GTX 1650 Max-Q Namun biasanya nih penyakit umum dari laptop tipis dan kencang Itu ada di heat managementnya Dan laptop ini gimana? Masih cukup baik tapi belum bisa dikatakan 100% aman ya Untuk memastikan hal tersebut Untuk memastikan hal tersebut kami menguji heat managementnya dengan menjalankan cineband sebanyak 15 loop Dan hasilnya suhu CPU-nya berkisaran di 85 hingga 92 derajat Celcius Suhu seperti ini tuh sebetulnya masih tergolong aman ya Nggak bisa dikatakan overheat juga Hanya saja di bagian permukaan laptopnya ya Itu terasa sangat panas di beberapa bagian Khususnya di bagian function key-nya Di bagian itu suhunya panas Bahkan kalau kita sentuh dalam hanya beberapa detik doang Tangan kita tuh bisa terasa sakit saking panasnya Untungnya di bagian keyboard yang sering kita pakai seperti tombol WSD Itu masih tergolong aman Di pump raise-nya juga masih aman kok Jadi catatannya jangan coba-coba sentuh bagian function key-nya lama-lama ya Apalagi kalau laptopnya sedang di mode turbo Aspek lain yang nggak kalah penting dari sebuah laptop ada pada storage-nya Dan ASUS ROG Flow X13 ini sudah membawa SSD NVMe dengan kapasitas 1TB Dari hasil tes Crystal Dismat Kecepatan write dan read-nya masih tergolong oke Meski bukan yang tercepat Kecepatan read-nya sekitar 2440 MB per second Dan write-nya sekitar 1978 MB per second Nah kombinasi fitur dan spesifikasi tadi Tentunya dirancang untuk memaksimalkan user experience kita ya Dan selamat untuk ASUS Karena telah berhasil meracik laptop powerful Kedalam bodi laptop Ultrabook Dengan user experience yang menurutku sudah tergolong baik Sampai video ini dibuat Aku masih nggak habis pikir Laptop Ultrabook sekompak ini Bisa ngasilin performa sekencang itu Hal ini tentunya tidak luput dari CPU yang disematkan ya Ryzen 9 5950HS Yang terbukti kencang dan nggak mudah overheating Good job Dari cerita tadi Kalian seharusnya udah bisa nebak ya Kesimpulan dari ASUS ROG Flow X13 ini Yaps Recommended Khususnya buat kamu yang punya mobilitas tinggi Pengen laptop 2 in 1 yang compact Dan juga bisa dijadikan tablet Tetapi juga pengen laptop yang bisa diajak bermain game AAA Nah sebelumnya ketiga kebutuhan tersebut Harus kita korbankan salah satunya ya Entah itu kita memilih laptop gaming yang performanya kenceng Tapi harus rela dapat laptop yang tebel dan berat Atau kita milih laptop Ultrabook yang compact, ringan, dan enak buat dibawa kemana-mana Tapi performanya nggak bisa semaksimal laptop gaming Dan ROG Flow X13 ini hadir dengan segala inovasinya Yang berhasil memenuhi ketiga kebutuhan tadi Kombinasi Ryzen 9 5980HS, AMD Radeon Graphics, dan Nvidia GTX 1650 Max-Q-nya Sukses menghadirkan performa kencang yang kuat dipakai apapun Mulai dari ngetik-ngetik di Microsoft Word, ngedit di Premiere Pro, hingga main game AAA di resolusi Full HD Semuanya bisa dilakukan dengan lancar Yo guys, itu dia review dari Asus ROG Flow X13 Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton Dan bagi kalian yang suka konten rekomendasi laptop Kalian bisa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini Karena disini sudah tersedia berbagai rekomendasi laptop Mulai dari harga 5 juta, 6 juta, 10 juta, hingga laptop gaming Dan buat kamu yang pengen nonton video-video tersebut, kamu bisa cek di deskripsi ya Oke, terima kasih sekali lagi Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka Dan kita ketemu di video selanjutnya Buat yang mau nanya, komen-komen silahkan di kolom komentar ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax